Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya, kelanjutan pertarungan seru antara Wuswu melawan Jinbei pun masih terus berlanjut Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang review One Piece chapter 2018 Lantas keseruan apa saja yang disajikan dalam chapter kali ini So, tanpa basa-basi langsung saja kita gas ke kapalnya Chapter kali ini berjudul Jinbei vs Wuswu Mangawan Piece chapter 2018 diawali dengan memperlihatkan kekacauan yang terus terjadi di seluruh penjuru Onigashima Para headliner Kaido yang telah memakan kibidang gobos Otama terus memberontak dan menyerang para pasukan Kaido Nah, para kroco Kaido yang menyadari bahwa Otama adalah dalang dibalik kekacauan ini Mereka menargetkan Otama untuk segera dihabisi Kroco-kroco Kaido pun mulai menyerang Otama Nami dan Usopp yang menyadari bahwa Otama dalam bahaya Mereka mencoba kabur dari kejaran kroco-kroco Kaido Beruntung di saat itu, Daevuku, Dezelman, dan Speed muncul menyelamatkan Otama, Nami, dan Usopp Kemudian Speed pun membawa mereka untuk segera kabur Di sisi lain tiba-tiba Zeus keluar dari tongkat sakti milik Nami Zeus kemudian dengan polosnya berkata Apakah kau memaafkanku? Dan jika iya, izinkan aku menjadi nakamamu Nami Dan Nami pun menjawab, iya sayang Zeus Sin pun kemudian membawa kita ke ruang perjamuan Dimana para agensi B-Zero terus menganalisa pertempuran Salah satu anggota C-B-Zero mengatakan Kalau saat ini, pasukan aliansi bajak laut Topi Jerami Hampir mengimbangi jumlah pasukan aliansi bajak laut Kaido Setelah aliansi bajak laut Kaido kehilangan 2.000 pasukannya Jadi saat ini, 16.000 pasukan aliansi bajak laut Kaido Melawan 9.000 pasukan aliansi bajak laut Topi Jerami Selain itu, salah satu anggota C-B-Zero juga mengatakan Bahwa dia tidak peduli pihak mana yang akan menang Tetapi, dia hanya ingin melihat kematian seseorang Yang kemungkinan besar orang yang dimaksud ini adalah Wuswu Karena C-B-Zero menganggap Bahwa Wuswu adalah orang yang mengetahui informasi rahasia pemerintah dunia Nah, salah satu anggota C-B-Zero juga mengatakan Bahwa lawan Wuswu adalah Jinbei Yang mana anggota C-B-Zero tersebut mengetahui Bahwa Jinbei bukanlah orang sembarangan Jika Wuswu berhasil dikalahkan oleh Jinbei Maka ada kemungkinan Wuswu akan langsung di-endgame oleh C-B-Zero Dengan tujuan, rahasia pemerintah dunia tidak tersebar luas Kemudian, kita pun dibawa ke lantai 4 Di sini kita diperlihatkan Wuswu dan Jinbei Tampaknya masih terus jual beli serangan Di setelah-setelah pertarungan mereka Jinbei menanyakan kepada Wuswu Apakah kau juga dendam kepada Luffy? Wuswu pun menjawab Lebih tepatnya kepada orang yang telah mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi Yaitu Akagami no Seng Namun, karena Luffy yang telah memakan buah iblis tersebut Dan Luffy juga memakai top jerami yang dulu dipakai oleh Seng Maka Wuswu pun juga dendam kepada Luffy Mereka pun kemudian terus menjual beli serangan Jinbei yang cukup santui bertahan dari serangan Wuswu Dengan menggunakan busosoku hakinya Serta terus menghindar dari serangan-serangan Wuswu Di sini, Wuswu cukup tercengang dengan kemampuan Jinbei Meskipun berada di darat, Jinbei bisa bergerak dengan cepat Nah, Wuswu pun sedikit menceritakan sebuah legenda Yang berkaitan dengan Dewa Matahari Yang bernama Nika Cerita ini dia dengar dari salah satu penjaga tahanan Ketika Wuswu ditahan di penjara Menurutnya Dewa Nika akan membebaskan para tahanan Dan membawa sebuah kebahagiaan Wuswu pun kemudian percaya Bahwa Dewa Matahari tersebut benar adanya Dan hal ini yang membuat Wuswu Terus bertahan di dalam penjara Namun kepercayaan itu kemudian mulai luntur Ketika mengetahui bahwa salah satu penjaga tahanan Yang menceritakan sosok Dewa Matahari tersebut Tiba-tiba menghilang Dan tidak menemui Wuswu lagi Setelah mendengarkan kultum dari Wuswu Jinbei kemudian hanya mengatakan Kalau dia tidak tahu tentang cerita tersebut Sementara itu alasan kenapa Wuswu menanyakan hal tersebut Karena Jinbei adalah kapten dari Bajak Laut Matahari Dan juga sejarah manusia ikan merupakan sejarah berbudakan Nah pertarungan pun terus berlanjut Bagaikan kucing yang kelaparan dan melihat seekor ikan di depannya Wuswu terus menyerang Jinbei secara membabi buta Jinbei pun terus bertahan dari serangan-serangan Wuswu Dengan menggunakan bususoku hakinya Hingga suatu ketika Dimana Wuswu sudah tidak bisa menyerang dan mengenai Jinbei Bahkan yang lebih gilanya lagi Jari Wuswu terlihat patah Nah di momen inilah Jinbei memanfaatkan kesempatan untuk epic comeback Setelah sebelumnya menerima serangan-serangan yang mematikan dari Wuswu Jinbei dengan sigap langsung memegang kedua tangan Wuswu Dengan sangat kuat dan membuat Wuswu sangat kesakitan Mencoba untuk melepaskan diri Wuswu kemudian menyerang Jinbei dari jarak yang sangat dekat Tetapi serangan tersebut dengan mudahnya diterima oleh Jinbei Dan tidak membuat Jinbei terluka Melihat hal tersebut Wuswu pun semakin panik dan berusaha untuk melompat Namun semuanya sudah terlambat ketika Jinbei sudah menginjak ekor Wuswu Kemudian Jinbei pun langsung menyerang Wuswu Tepat di bagian wajahnya Sehingga membuat Wuswu langsung terkapar Mungkin ini bisa membuat Jinbei lega Setelah sebelumnya dibuat marah oleh Wuswu Karena menyinggung tentang sejarah manusia ikan Yang dia bilang adalah sejarah berbudakan Memang kekuatan Jinbei sebagai anggota baru di kru bajak laut topi jerami Tidak perlu diragukan lagi Mengingat Jinbei adalah seorang mantan sisi bukai Selain kuat, Jinbei juga Sangat bisa diandalkan sebagai penasehat umum Di kru bajak laut topi jerami So mungkin ini telah direview Mangawan Peace Chapters 2018 Jadi bagaimana menurut nakama semua Siapa lawan selanjutnya yang akan dihadapi oleh Jinbei? Oke, jika kalian punya pendapat lain Atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar Sekian pembahasan video kali ini Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax